Allah akan memberikan atau menganugerahkan ketenangan pada diri dan was-wasnya akan hilang dengan sendirinya. Satu buku yang ditulis oleh ulama besar yaitu Ibn Qalim al-Jawziya rahimahullah yang menceritakan atau membahas tentang was-was dan solusi dalam Islam. Mungkin saran saya mungkin yang bertanya silahkan baca buku itu. Tapi secara umum ketika seseorang itu muncul was-was maka banyak penyebab. Penyebab paling dasarnya adalah dosa. Kata Nabi SAW bahwa dosa itu membuat engkau gelisah, cemas, was-was juga masuk dari situ. Dosa yang dilakukan seseorang itu akan membuat seseorang itu akan menjadi cemas dan gelisah. Tinggal kita introspeksi. Introspeksi maksudnya kita muhasabah diri kita. Ya apa nih dosa? Nah disitulah nanti kita mulai memperbanyak beristighfar. Mungkin sholat taubat. Minta ampun kepada Allah. Sehingga nanti kalau itu sudah dikerjakan. Maka ketenangan akan Allah berikan. Ketenangan itu buat sekalian. Itu bukan sesuatu yang didapatkan. Tapi dia dianugerahkan. Ya jadi ketenangan itu sesuatu yang dianugerahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Contoh begini. Coba lihat. Teman-teman cobalah lihat sekarang. Di zaman sekarang ini. Ada orang yang sudah pakai sarung tangan gitu kan. Bahkan pakai masker. Pakai face shield. Maka yang paling luar biasa itu. Di awal-awal virus ini muncul gitu kan. Ada orang yang pakai jas hujan. Ini bukan orang medis ya. Itu kenapa itu muncul kayak begitu? Karena cemas. Was-was takut gitu kan. Takut apa? Takut dengan sesuatu yang gak jelas gitu lah. Kenapa itu bisa muncul? Jawabannya apa? Karena keimanan yang lemah. Karena keimanan yang lemah. Mati gak? Jadi karena keimanan yang lemah. Artinya apa? Di luar tadi kita bicara tentang seorang yang melakukan dosa. Maka dia bertaubat. Minta ampun pada Allah itu yang pertama. Yang kedua. Kalau yang masuk ke tingkat yang kedua tadi. Ya mungkin cemasnya itu muncul karena keimanan dia yang lemah. Nah kalau keimanan yang lemah. Obatnya apa? Ya ditingkatkan imannya. Sholatnya, sholat-sholat sunnahnya itu ditingkatkan. Doa yang diperbanyak. Zikir-zikir pagi, petang. Baca Quran ditingkatkan. Sedekah diperbanyak gitu kan. Lama-lama pada akhirnya Allah akan memberikan atau menganugerahkan ketenangan pada diri. Dan was-wasnya akan hilang dengan sendirinya. Ya itu sebenarnya. Jadi dan dilawan. Ya makanya kan kita baca tuh sering doa. Atau mungkin ayat Quran atau ayat surat Anas yang. Minal al-lazi yuwaswi sufi sudurin nas. Ya. Minal jinnati wannas. Jadi was-was itu ya dari sesuatu yang gak jelas ya. Dari syetan, dari iblis ya. Bahkan dari manusia. Dan itu perlu ditelah secara keimanan. Ya. Perlu ditelah. Tapi kalau seandainya imannya lemah. Misalkan ada orang. Misalkan. Contoh mungkin ada orang yang dituduh gitu kan. Dituduh melakukan hal-hal yang tidak baik. Atau melakukan suatu kejahatan lah. Kalau seandainya dia tidak melakukan. Pasti dia tenang. Tapi kalau dia melakukan. Berarti kan dosa kan. Dosa kan tadi sesuatu yang mencemaskan. Pasti dia was-was. Gitu lah. Jadi ulama-ulama aja melubur sekalian. Ketika mereka bahkan sampai di penjara. Tapi mereka tidak melakukan. Atau tidak mengerjakan sesuatu. Atau tidak mengikuti hawa nafsu. Dari orang yang memaksa. Mereka contoh kayak Imam Ahmad. Kita tahu Imam Ahmad ini salah satu imam bersuar ya. Ya Masya Allah. Di akhir-akhir kehidupannya kan. Beliau dipaksa untuk mengakui. Atau menyebutkan bahwa Al-Quran itu adalah mahluk. Karena keimanan beliau kuat. Ya katakan gak bisa. Al-Quran itu bukan mahluk. Al-Quran itu kalamullah. Firmannya Allah. Apa yang terjadi? Masukin penjara. Ya silahkan masukin penjara. Nah gitu lah. Jadi tadi ya. Was-was itu muncul ya. Tadi kesimpulannya. Karena dosa yang dilakukan. Yaitu caranya gini. Bertobat. Banyak-banyak istighfar. Ya berkumpul dengan orang-orang yang baik. Dekat dengan orang-orang yang baik. Yang kedua karena lemahnya iman. Lemahnya iman seseorang. Yang menimbulkan was-was. Dikit-dikit was-was. Dikit-dikit was-was. Ya seperti itu. Sallallahu alam.